Rabu siang, polisi menggeledah kantor PT Interculture, Taurindo, perusahaan yang diakuisisi dua boss first travel di Kemayoran, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan untuk mendalami aliran dana calon jemaah umroh first travel. Dari dalam ruku empat lantai ini, polisi menemukan sejumlah barang, termasuk 10 unit komputer, brosur, standing banner, dan sepanduk promo paket umroh di sita petugas. Perusahaan yang semula berencana bergerak dalam bidang pengurusan visa Arab ini belum beroperasi sejak dibeli Andika dan Anissa 2016 lalu. Kalau untuk ke perusahaan kantor sih sekitar udah empat bulan tidak beroperasi. Karena tidak ada dana lagi dari pimpinannya, makanya tidak jalan. Sehingga saya sendiri pun udah empat bulan itu tidak digaji. Selain di Kemayoran, tim penyidik Baris Krim juga mendatangi kantor first travel di Kuningan, Jakarta Selatan. Polisi kembali menggeledah ruangan yang telah diberi garis polisi di lantai tiga gedung Atrium Mulia. Tiga jam di geledah, polisi mengamankan sejumlah dokumen dalam tas. Hingga kini polisi masih menghitung nilai seluruh aset first travel yang dijadikan barang bukti tindak pidana pencucian uang. Sejauh ini polisi telah mendata lima rumah, delapan perusahaan, lima mobil, dan tiga belas rekening milik first travel. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!